Ribuan delegasi Partai Demokrat bertemu di CKGO guna resmi mencalonkan Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Minnesota, Tim Wals, sebagai calon presiden untuk Pilpres November. Bagaimana berlangsungnya konvensi tahun ini dibandingkan konvensi-konvensi sebelumnya? Berikut laporan Taris Hirsi Iman dari VOE. Chicago, di negara bagian Illinois, menjadi tempat berlangsungnya Konvensi Nasional Partai Demokrat tahun 2024. Kota terpadat penduduk ketiga di Amerika Serikat ini sudah berkali-kali menjadi tempat berlangsungnya konvensi. Chicago juga menjadi tuan rumah konvensi pada tahun 1968. Saat itu, agenda partai di dalam ruangan tak banyak mendapat perhatian jurnalis TV yang saat itu masih medium relatif baru. Yang disiarkan langsung justru bentrok antara polisi dengan demonstran anti-perang Vietnam di luar arena konvensi. Pada konvensi di kota New York tahun 1976, perhatian media tertuju pada cawapres pendamping Jimmy Carter sebagai capres, yaitu Walter Mondale. Konvensi berikutnya, tahun 1980, juga di kota New York, dilanda perpecahan internal partai. Senator Ted Kennedy menentang upaya pemilihan kembali Presiden Carter. Jimmy Carter akhirnya bisa bertahan, dan Senator Kennedy akhirnya mengaku kalah. Konvensi kembali berlangsung di Chicago pada 1996. Diwarnai demo aktivis, mendesak kesetaraan rasial, dan reformasi jaring pengaman sosial. Lalu di Denver pada 2008, pidato penerimaan nominasi oleh Barack Obama dipindahkan ke sebuah stadion olahraga untuk mengakomodasi memeludaknya peminat yang mencapai 84 ribu orang. Konvensi pada 2020 berlangsung virtual karena pandemi COVID-19 dan resmi menominasikan Joe Biden sebagai capres. Selama beberapa siklus pemilu terakhir, Konvensi Nasional Partai Politik di Amerika Serikat biasanya hanya sekedar formalitas. Proses penetapan bakal capres menjadi capres resmi nominasi partai telah ditentukan dari serangkaian pemilu pendahuluan yang dilaksanakan bulan Januari hingga bulan Juni. Tapi dalam pemilu 2024, akhirnya pilpres penuh dengan kejutan. Semula Joe Biden akan menjadi capres Partai Demokrat, namun akhirnya mundur dari pencalonan di tengah desakan internal partai. Jajak pendapat saat itu juga menunjukkan Joe Biden tertinggal dalam dukungan melawan kandidat Partai Republik Donald Trump, termasuk di sejumlah negara bagian penentu. Tapi sejak Biden mundur dari pencalonan, Wakil Presiden Kamala Harris yang menggantikannya sebagai capres menguat dukungannya dalam survei, termasuk polling oleh Morning Consult, meski selisihnya masih tipis. Konvensi tahun ini juga diwarnai sejumlah aksi demonstrasi dan telah diantisipasi oleh ribuan penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal. Penjabat Chicago memperkirakan konvensi mendatangkan sekitar 50 ribu orang dari penjuru Amerika, termasuk sekitar 4 ribu delegasi yang akan bertemu di United Center 19 hingga 22 Agustus. Dari Chicago, Illinois, Tarisir Ziman, dan tim VOA.